Intro Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Anda menyaksikan headline news harian poskota edisi minggu 19 Desember 2021 bersama saya Nipis Hawaro Berita pertama diawali dengan Laga Hidup Mati Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Malaysia di Piala AFF 2020 pada minggu malam Tim Garuda hanya butuh hasil imbang demi memuluskan langkahnya melaju ke babak semifinal Kedua negara itu memiliki peluang yang sama untuk lolos Namun perjuangan keras harus dilakukan para pemain Malaysia yang wajib menang di laga terakhir grup B Piala AFF Sementara Indonesia yang masih memimpin kelasemen grup B hanya butuh hasil imbang untuk lolos Meski begitu hasil imbang belum tentu membuat Timnas Indonesia lolos sebagai juara grup Pelatih Indonesia Sinteyong memang baru saja melakukan pemulihan kondisi para pemainnya Pasalnya ketika berhadapan dengan Vietnam kemarin Evan Dimas CS mengeluarkan semua tenaganya untuk menahan serangan Vietnam Selanjutnya tindakan ruda paksa yang diduga oleh seorang supir taksi online terhadap penumpang wanita viral di media sosial Menurut informasi penumpang wanita itu seorang perawat dari penyedia jasa layanan kesehatan yang dinodai oleh driver di tengah perjalanan dari Jalan Duku, Jakarta Barat menuju stasiun Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Dalam unggahannya di media sosial, sebuah perusahaan penyedia jasa layanan kesehatan mengungkapkan bahwa pegawainya dipaksa melayani nafsu bejat sopir taksi online Menanggapi viralnya dugaan kasus perkosaan tersebut Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polendra Julfan membantah jika terdapat laporan atas dugaan pemerkosaan itu ke pihak polisian Dia menyebutkan pihaknya sudah mengecek ke Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan namun belum ada laporan dari korban Julfan mengatakan pihaknya tetap akan menangani kasus tersebut Dia juga meminta korban segera membuat laporan agar mempermudah dalam penyelidikan Masih dalam serial Terbongkarnya Pria Jual Kekasih Kasus prostitusi yang dilakukan sepasang kekasih di Kabupaten Tangerang dengan tersangka adik dikategorikan sebagai kekerasan dalam hubungan asmara dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Evi Clara menyebutkan bahwa kekerasan dalam status hubungan asmara sering terjadi namun banyak pihak perempuan merasa takut atau malu untuk melapor terlebih kasus yang membelitkan berkaitan dengan prostitusi baik online ataupun offline Menurutnya, IE 35 tahun adalah korban kekerasan dalam kasus yang dilakukan oleh kekasihnya adik 25 tahun Sementara tersangka adik saat ini telah mendekam di Polsek Balaraja untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut adapun IE masih berstatus saksi Demikian Headline News Harian Postkota edisi Minggu 19 Desember 2021 Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya dengan rubrikasi khas Postkota diantaranya UMKM, Plesir, Komunitas, dan Otomotif Bagi Anda yang ingin mengakses berbagai informasi menarik lainnya Anda bisa kunjungi di website kami di www.postkota.co.id Saya Nitis Hawar, mewakili tim redaksi pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa